Dalam LAI, ternyata ridandem sekali. Ini seneng banget sama kata-kata Allah. Padahal dalam bahasa Arabnya ada empat kata ilah. Tapi nggak dipakai kata-kata ilah ini. Semuanya diganti Allah. Bersediakan saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing. Om Atta Paramah Bisesa, saya bersumpah. Kalau kita diminta untuk mencari manakah nama diri dan manakah nama jenis, tentu kita tahu. Contohnya dalam frase ini, dalam kalimat ini. Di negara kesatuan Republik Indonesia hari ini, tiada presiden atau tiada kepala negara selain Jokowi. Mana yang nama diri, saudara-saudara? Sudah pasti Jokowi ya, kita pasti tahu itu. Dan mana yang nama jenis, sebutan umum? General Appellation. Presiden, presiden itu sebutan umum. Atau kepala negara, kepala negara ini sebutan umum, saudara-saudara. Tapi Jokowi ini nama diri, Jokowi Dodo. Itu nama diri. Kemudian orang-orang Islam mungkin akan mengatakan syahadatnya begini, Tiada ilah atau tiada Tuhan selain Allah. Tiada ilah selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Mana yang nama diri? Tentu nama dirinya adalah Allah ini. Mana yang nama jenis? Nama jenisnya adalah ilah atau Tuhan. Jadi bagi mereka, ilah atau Tuhan itu hanya nama jenis. Tiada sembahan selain Allah. Sembahan itu nama jenis. Ilah itu nama jenis. Tuhan itu nama jenis. Dan kebetulan satu kata Arab ini sudah masuk ke dalam kosa kata Indonesia. Kata ilah. Jadi saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa saudara-saudara kita, saudara-saudara Muslim, dan orang-orang yang berbahasa Arab, itu tahu membedakan antara ilah dengan Allah. Mereka tahu pasti membedakan ilah dengan Allah itu bedanya apa. Kalau ilah adalah nama jenis, sedangkan Allah adalah nama diri. Ilah pastilah nama jenis. Sama dengan Tuhan, sembahan, debata, dan sebagainya itu nama jenis. Sedangkan Allah itu adalah nama diri. Nama diri dari Tuhannya saudara-saudara Muslim adalah Allah. Sedangkan nama jenis dari Tuhan, nama jenis bagi sebutan Tuhan orang Muslim, itu bisa ilah, bisa Tuhan, bisa Rob, nanti ada beberapa. Kita lihat sekarang, kalau ada pernyataan begini, Ya Jokowi, Ya Presidenku, sudah jelas ini nama diri. Presiden itu adalah nama jenis. Dan kalau ada ucapan Islami semacam ini, Ya Allah, Ya Tuhanku, ini pasti ucapan Islami. Ini artinya Tuhan, si orang yang menyebut Allah itu, ya orang Islami adalah Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku. Bagi orang Islam yang menyebut diri Allah adalah Tuhannya, nah itu dia, ini ucapan Islami. Tapi ucapan Kristiani bunyinya seperti ini, Ucapan Kristiani, Ya Yesus, Ya Tuhanku. Nah, ini pasti ucapan Kristiani, sebab orang Islam nggak mungkin bilang, Ya Yesus, Ya Tuhanku. Oke? Hanya orang Kristen yang mengucapkan, Ya Yesus, Ya Tuhanku. Tapi anehnya, orang Kristen juga mengucapkan, Ya Allah, Ya Tuhanku. Nah, ini aneh, sudah jelas. Padahal ini ucapan Islami, karena Tuhannya orang Islam itu namanya Allah, sedangkan Tuhannya orang Kristen itu namanya Yesus. Ini yang ucapan Kristiani, Ya Yesus, Ya Tuhanku. Tapi kalau Ya Allah, Ya Tuhanku, ini sebetulnya ucapan khas Islami. Oke, kita perlu tahu bedanya antara Allah dengan Yesus Tuhan kita tentunya. Kita tonton dulu sebuah film singkat saja, film kedua, supaya kita tahu bahwa ketika kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Tuhanku, sudah jelas, maksudnya ngeh betul bahwa ada sesuatu yang salah. Harusnya Ya Yesus, Ya Tuhanku. Jadi begini, saudara-saudara ku, singkatnya bahwa tiap agama itu punya nama diri Tuhannya. Perhatikan, tiap agama punya nama diri Tuhannya. Dan tiap agama punya nama jenis Tuhannya. Saya beri contoh begini ya, contoh agama Hindu ya. Agama Hindu itu nama diri Tuhannya adalah Brahma, Wisnu, Siwa, gitu ya. Brahma, Wisnu, Siwa, seperti gambaran ini ya. Kemudian nama jenis Tuhannya itu bisa Dewa atau Batara ya. Jadi ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, atau Batara Brahma, Batara Siwa ya. Jadi ini nama jenisnya, anggilan umumnya pakai kata Dewa ya. Kemudian agama Yunani. Agama Yunani itu punya nama diri Tuhannya. Tuhan orang-orang Yunani yang beragama Yunani ya. Bukan agama Kristen berbahasa Yunani, bukan. Tuhan orang-orang Yunani adalah Zeus dan Herme ya. Zeus dan Herme ya. Nah, sedangkan nama jenisnya itu tadi nama dirinya. Sekarang nama jenisnya adalah Theos dan Kurios. Jadi Theos Zeus, Theos Herme, Kurios Zeus, Kurios Herme ya. Kurios Jupiter, itu adalah Theos dan Kurios ini nama jenis dari Tuhan agama Yunani. Sedangkan nama dirinya adalah Zeus, Herme, Jupiter, Saturnus, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kemudian dalam agama Islam, ada nama diri Tuhannya, yaitu Allah. Dengan tulisan semacam ini, Allah ya. Kemudian nama jenisnya, nama jenis Tuhannya itu Ilah bisa, atau Rob bisa. Ilah seperti ini, atau Rob yang seperti ini. Ini hanya sebutan umum, Ilah. Dan ini juga, Rob, ini bukan nama diri. Ini adalah sebutan umumnya. Nama diri. Saya sebut Christianity ya, sebab saya kurang setuju kalau Christianity kita anggap sebagai agama ya. Tapi oke lah, kita sebut Christianity. Nama diri Tuhannya Christianity adalah Jesus. Ini pakai bahasa Inggris ya, Jesus. Sedangkan nama diri agama Hindu, Tuhannya agama Hindu adalah Brahma. Contoh satu saja ya. Nama diri Tuhannya agama Yunani adalah Zeus. Nama diri Tuhannya agama Islam adalah Allah. Nama diri Tuhannya agama Yahudi adalah Yahweh. Dan agama Yahudi ini yang menyebabkan munculnya kekristenan. Jadi Yudaisme ini yang menyebabkan munculnya kekristenan. Iman orang Kristen berakar dari Yahudi. Karena Hamasya, Yesus Kristus, terlahir sebagai orang Yahudi. Oke? Setiap agama ini juga punya nama jenisnya. Nah, kita lihat padanannya, sudah seberatku. Untuk nama jenis yang pertama, God dalam Christianity, itu terambil sebenarnya dari agama Yahudi dulunya Elohim. Elohim ini waktu diterjumahkan ke dalam bahasa Inggris, dia menjadi God. Sedangkan orang Islam itu punya nama jenis untuk God ini, yaitu Ilah. Orang-orang Yunani punya kata untuk God itu adalah Theos. Untuk God. Sedangkan orang-orang beragama Hindu punya nama jenis atau sebutan untuk sembahan itu Dewa. Nama jenis yang kedua, nama jenis yang kedua untuk Christianity adalah Lord. Lord itu berasal dari agama Yahudi itu atau Yudaisme menyebutnya dengan Adonai. Adonai itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, jadi Lord. Orang-orang Islam punya juga kata untuk yang disebut Lord atau bahasa Indonesia-nya Tuhan. yaitu Rob. Dan orang Yunani, agama Yunani punya juga sebutan untuk Tuhan, yaitu Kurios. Untuk Lord itu Kurios. Dan untuk orang beragama Hindu, dia juga punya sebutan yang kedua untuk nama jenis yaitu Batara. Nah, jadi kita melihat setiap agama punya nama diri Tuhannya masing-masing. Makanya Pancasila kita tidak menyebut kealahan yang Maha Esa. Mengapa? Karena Allah itu adalah nama di diri. Tapi apa yang dipakai? Nama jenis Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena kata Tuhan itu adalah nama jenis. Bisa punya derivat. Jadi, ini yang disebut derivat. Derifat itu artinya sebuah kata dengan imbuhannya. Turunan katanya. Dari kata presiden ditambahinnya. Nah, ini yang disebut nama jenis. Punya derivat. Sedangkan nama diri tidak punya derivat. Tidak punya turunan kata. Berikutnya, nama diri tidak ada bentuk jamaknya. Jadi, tidak ada tuh Jokowi-Jokowi yang terhormat. Itu tidak ada. Atau Yesus-Yesus yang kami kasihi. Tidak ada. Sebab ini nama diri. Ini pribadi khusus. Satu pribadi yang khusus. Tapi, nama jenis ada bentuk jamaknya. Contohnya, presiden-presiden yang terhormat. Itu kalau sedang berkumpul. Para kepala negara. Atau, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa adalah berhala. Boleh Tuhan-Tuhan. Tapi kalau Allah-Allah itu sebetulnya tidak boleh. Tapi kalau Allah-Allah itu sebetulnya tidak boleh. Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa itu kalimat yang salah. Menurut tata bahasa Arab itu salah. Itu menyalahi. Sebab Allah itu adalah nama diri. Sedangkan ilah. Nah, ilah-ilah bangsa-bangsa itu boleh. Karena ilah adalah nama jenis. Karena dalam the Quran, the Holy Quran, Holy Quran di sini, jelas sekali. Tidak diterjemahkan kata Allah. Mengapa? Karena nama diri. Tidak termasuk kosa kata. Nah, ini ada kalimat di sini. Yang ada kata Allah-nya. Saya perbesar ya. Saya perbesar. Yang di sini nih. Saya perbesar. Oke. Ini kata Allah-nya. Ini kata Allah-nya. Menjadi seperti ini, Saudara-saudaraku. Artinya, Ini bukan ditranslasi. Kalimat ininya, Bismillah, Bisminya, Itu ditranslasi, Diterjemahkan. In the name of. Tapi sampai kata Allah-nya, Itu tidak ditranslasi, Tidak diterjemahkan. Tetapi, Dialiaksarakan. Ditulisnya A-L-L-A-H. Pasti, Tidak bisa kata Allah-nya itu, Diterjemahkan jadi, Apa misalnya, Dalam nama Tuhan gitu, Tidak bisa. Sudah ke bahasa Indonesia juga. Nah, Begitupun kata Yesus. Yesus itu tidak diterjemahkan. Dan seharusnya, Yahweh juga tidak boleh diterjemahkan ya. Harusnya ya. Tapi ada banyak upaya, Untuk melenyapkan kata Yahweh. Sehingga, Kelihatan seperti ada terjemahannya. T-U-H-A-N. Padahal itu bukan terjemahan. Itu mengganti kata Yahweh dengan kata T-U-H-A-N. Sebab kata Yahweh, Tidak bisa diterjemahkan. Itu nama diri, Tidak bisa diterjemahkan ya. Tapi kata Elohim, Lebih baik untuk bahasa Indonesia sebetulnya. Mengapa? Karena kata Elohim itu adalah kata yang bentuknya jamak, Tetapi fungsinya bisa tunggal. Sama seperti Tuhan kita, Orang Kristen percaya Tuhan-Nya adalah Trinitas, Sehingga dia adalah kata yang bentuknya jamak, Namun bisa berfungsi tunggal. Trinitas Trinitas, Tiga dalam satu. Satu dalam tiga. Ada paradigma yang salah, Dalam mengambil makna kejadian satu, Ayat satu, Dalam penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Paradigma apa, Pak? Yang salah. Begini, saudara-saudara, kejadian satu, ayat satu bunyinya Beresit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Nah, coba saudara-saudara perhatikan, ini kata Beresit pada mulanya, bara Elohim Elohim menciptakan et hasyamayim langit wa et haaretz dan bumi. Nah, kalimat ini, saudaraku, khususnya untuk kata yang kuning ini, Elohim, itu terjadi paradigma yang salah yaitu ketika diterjemahkan, harusnya Elohim itu, itu nama jenis diterjemahkan dengan sesama nama jenis Tuhan atau ilah yang paling bagus karena Tuhan untuk Adonai kalau Elohim adalah ilah ya, kecuali kalau kata Elohimnya sudah ditarik menjadi bahasa serapan ke dalam bahasa Indonesia bukan dengan kata Allah, sebab Elohim nama jenis ilah nama jenis kalau diterjemahkan pakai kata Allah Elohim nama jenis Allah itu nama diri dan kalau ini jadi nama diri maka kerancuan ini akan mengakibatkan terbentuknya paradigma yang salah pada orang Kristen Indonesia apa itu paradigma yang salahnya pada mulanya sang ilahi menciptakan langit dan bumi gitu atau kalau mau pakai kata Tuhan ya oke lah pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi tidak boleh diterjemahkan dengan nama diri sebab kalau nama diri dipakai untuk menerjemahkan seperti dalam terjemahan ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi akibatnya apa saudara-saudara akibatnya orang Kristen Indonesia beranggapan bahwa nama diri pencipta langit dan bumi adalah Allah sama dengan anggapannya orang Islam padahal bagi orang Kristen pencipta langit dan bumi adalah Yesus pencipta langit dan bumi adalah Yesus yang sebutan umumnya adalah Tuhan atau Elohim atau kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bahasa Indonesia pakai kata sang ilahi ya jadi orang Kristen akhirnya beranggapan bahwa Allah lah itu nama diri pencipta langit dan bumi ini jadi anggapan yang salah padahal bagi orang Kristen pencipta langit dan bumi itu Yesus ya atau Elohim nama jenisnya dan kalau mau nama dirinya dalam perjanjian lama ya Yahweh gitu ya oke coba kita telusuri dulu lebih jauh ya padahal kejadian satu ayat satu bukan sedang menjelaskan siapa nama pencipta langit dan bumi jadi bukan sedang menjelaskan siapa nama siapa nama dengan siapa nah contoh membedakannya gini siapa nama kepala negara RI siapa nama jawabnya Jokowi nah berhubung kata Allah itu dipakai untuk menerjemahkan Elohim khususnya dalam kejadian satu ayat satu maka paradigma yang terbentuk di kalangan orang Kristen Indonesia adalah banyak orang Kristen Indonesia berpikir di seluruh dunia setiap orang Kristen pasti menyembah Allah padahal tidak begitu saudara-saudara dia berpikir bahwa di seluruh dunia setiap orang Kristen pasti menyembah Allah padahal tidak begitu saudara-saudaraku ya orang Kristen yang menyembah Allah itu hanyalah atau terdiri dari satu orang Kristen Indonesia dia menyembah Allah karena Alkitabnya saudara-saudara Alkitabnya memasukkan kata Allah ya oke dan kedua adalah orang Kristen yang berbahasa Aram Alkitab dalam bahasa Aram pun ada kata Allah saudara-saudara contoh saja dari Yohanes 1 ayat 1 disana ada kata Firman atau dalam bahasa Yunaniknya Logos ya bahasa Inggrisnya Word pada mulanya adalah Firman pada mulanya ada Logos ya N-R-K-N-Hologos ada kata Teos disana dan ada kata kata Teos itu dalam bahasa Inggrisnya adalah kata God yuk kita lihat tiga kata ini seharusnya orang Kristen Indonesia tidak pakai kata Allah tapi pakai kata Allah saudara-saudara ya kita bisa membaca ya ini contoh Alkitab dalam bahasa Arab Ilahu Abaikum Ilahu Abaikum ini adalah kata Allah ya jadi dalam Alkitab bahasa Arab baik kata Allah maupun kata Ilah masuk dua-duanya ya Ilahu Ibrahim Ilahnya Ibrahim Wa Ilahu Ishak dan Ilahnya Ishak Wa Ilahu Ya'qub dan Ilahnya Ya'qub ya Arsalani Ilahikum telah mengutus aku kepadamu Hatswa Asmi ilah al-abadi itulah namaku namanya apa Yahwah ya hassa asmi ilah al-abadi itulah namaku untuk keabadian wa hassa sikri ilah zorin podawrin dan itulah pengingat bagiku turun-temurun jadi saudara-saudara dalam LAI ternyata ridandem sekali ini seneng banget sama kata-kata Allah padahal dalam bahasa Arabnya ada empat kata ilah tapi gak dipakai kata-kata ilah ini semuanya diganti Allah Allah Allahnya kan cuman satu tuh disini yang kuning saja yang keduanya ini adalah kata ilah tapi di bahasa Indonesia jadi Allah yang ini juga kata ilah bahasa Indonesia jadi Allah ini juga kata Arab ilah bahasa Indonesia jadi Allah ini yang terakhir kata ilah juga dalam bahasa Indonesia jadi Allah nah ini adalah terjemahan yang ridanden dan sangat-sangat meninggikan Allah ini yang menyebabkan orang Kristen Indonesia itu bingung saudara-saudara ku dianggapnya Allah itu adalah Tuhan sembahannya yang harus disembah harus disujudi harus disebut-sebut namanya Ya Allah Ya Tuhan ku padahal Tuhannya orang Kristen adalah Yesus yang berbeda dengan Allah tentunya ya berdasarkan peraturan presiden nomor 11 59 pasal 5 ayat 3 dan undang-undang nomor 5 tahun 69 sumpah jabatan dibedakan antara orang Islam dengan orang Kristen atau orang Katolik untuk orang Islam mereka pakai demi Allah saya bersumpah sedangkan untuk orang Kristen untuk orang Katolik demi Tuhan saya berjanji orang Kristen tidak menyebut Allah tetapi nama jenisnya dari sembahan kita ya kita enggak bilang demi Yesus karena enggak boleh bersumpah demi Yesus tapi berjanji ya demi Tuhan nama jenisnya yang jelas kita tidak memakai nama diri sembahan orang Islam karena berbeda penyebutan sumpah jabatan dibedakan oleh pemerintah karena tahu bahwa di dalam negara Republik Indonesia ada keberagaman ada orang Hindu yang menyembah Tuhannya yang Brahmawitusiwa dengan nama Sang Hyang Widiwase nama sebutannya mungkin atau Sang Hyang apa lagi ya begitu kemudian orang Buddha ada yang punya Sang Buddha gitu ya dan ada orang Kristen yang punya Tuhan adalah Yesus sehingga harus dibedakan pemberlakuan Perpesit dan undang-undang tersebut adalah dalam rangka mengakomodir keberagaman agama dengan nama atau sebutan masing-masing Tuhannya yang berbeda-beda Oke Jaksa Agung sebagai Sekretaris Kabinet dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bersediakah Saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing Apabila demikian Arab mengikuti dan mengulangi kata-kata saya beragama Islam Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan dan Katolik Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji Bagi saudara yang beragama Hindu Om Atah Paramah Wisesa saya bersumpah Terdengar jelas Om Atah Paramah Wisesa saya bersumpah itu untuk orang yang beragama Hindu dan untuk orang yang beragama Kristen Katolik Demi Tuhan saya berjanji Sedangkan untuk Islam Demi Allah saya bersumpah Mengapa? Karena ini adalah sebahannya orang orang Islam Pemimpin-pemimpin perjuangan kita orang-orang Kristen dari zaman dulu sudah tahu sehingga berhasil berumuskan hal-hal ini dalam kebersamaan dengan umat Islam yang nama Tuhannya adalah Allah sedangkan nama Tuhan orang Kristen adalah Yesus Nah jadi saudara-saudaraku dalam menjaga keberagaman semacam inilah maka sumpah jabatan itu harus dibedakan ini bukti bahwa Allah itu bukan nama Tuhan orang Kristen selamat menikmati selamat menikmati